Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semua? Saya Hirsun Arief dari Forum News Network. Tanggal 20 Oktober 2021 kemarin, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf genap 2 tahun. Sementara kalau Presiden Jokowi sendiri, karena dia itu sejak tahun 2024, maka pemerintahan Jokowi itu genap 7 tahun. Nah, bagaimana dengan catatan-catatan pemerintahan Jokowi ini? Tentu saja ada pro-kontra. Pemerintah sendiri melalui laporan capaian kinerjanya kemarin, mengklaim bahwa selama pemerintahan Jokowi ini, terutama 2 tahun terakhir ini, angka penanganan COVID itu sangat baik dan katanya banyak dipuji oleh dunia. kemudian demokrasi juga semakin membaik, kebebasan PES membaik, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kemarin kan kita tahu bahwa mahasiswa, BEM dari seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa, dan mereka memberikan rapor merah kepada pemerintahan Jokowi. Banyak catatan-catatan buruk yang direkam oleh mahasiswa, dan itu merupakan kinerja dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Di antara beberapa menteri bahkan mendapat angka E, alias seharusnya dia di-drop out, dan beberapa menteri bahkan termasuk menteri yang paling senior, dan dianggap saat ini paling berkuasa, yakni menteri kemarin PES Luruhut Manjaitan itu dapat nilai D, jadi artinya dia harus remedial. Nah bagaimana kita menilai ini secara fair? Apakah betul klaim dari pemerintah bahwa pemerintah berhasil? Dan apakah juga betul penilaian dari mahasiswa dan juga banyak ekonomi kritis yang menilai bahwa pemerintah ini gagal? Awalnya Rizky, ahli fiskal, ekonomi ahli fiskal yang sering saya tampilkan dalam berbagai perbincangan di Hirshbunopoin, beberapa hari lalu diundang oleh narasi institut untuk memaparkan soal ini, soal bagaimana kinerja dari pemerintahan Jokowi dalam tujuh tahun terakhir. Sebenarnya dimintanya dalam dua tahun terakhir, tapi dia perluasnya menjadi tujuh tahun terakhir. Nah apa yang disampaikan oleh awalnya Rizky ini seperti biasa, itu data aktif, penuh data. Dan dia tidak seperti juga para pengkritik Presiden Jokowi yang kemudian melihat ini sejak ini gagal atau berhasil. Tapi juga dia tidak menyatakan bahwa seperti para pendukung Presiden, menyatakan bahwa pemerintahan ini berhasil. Yang dilakukan oleh awalnya Rizky itu sangat menarik. Dia menawarkan semacam patokan bagaimana sebenarnya menilai pemerintahan Jokowi ini. Nah apa yang disampaikan oleh awalnya ini sangat menarik karena ini dia mengukurnya dari indikator-indikator apa yang pernah dijadikan oleh pemerintah dan bagaimana realisasinya. Kesimpulannya seperti apa? Silahkan Anda mengikuti uraian dari awalnya Rizky. Saya nyebutnya Profesor awalnya Rizky ini. Seperti biasa, saya minta Anda perlu bersabar. Uraiannya cukup panjang dan memang penuh dengan data-data. Tapi dari situ nanti kita bisa menyimpulkan apakah pemerintahan Jokowi itu berhasil atau gagal. Saya mengajukan analisisnya bukan 2 plus 5, tapi 5 plus 2. Jadi sesuai dengan pesan Mas Reply tadi sebetulnya. Kalau mau fair juga di bidang ekonomi, kalau 2 plus 5 kan yang 2 tahun terakhir 2. Kalau 5 plus 2 berarti kan 5 yang sebelum pandemi baru 2 tahun. Nah kemudian metode, indikator ekonomi ini kan banyak banget. Dan salah satu kelebihan otoritas ekonomi pemerintah dan juga BI sebenarnya, juga OJK belakangan ini adalah kemampuan menyampaikan narasi yang luar biasa. Itu buat saya. Saya kasih tanda kutip luar biasanya. Nah maka saya mengajukan metode sederhana saja. Pertama untuk mengevaluasi bidang ekonomi itu satu. Bagaimana kinerja berdasar indikator ekonomi utama yang umum diterima, bahkan diterima oleh pemerintah, oleh Bank Indonesia, oleh OJK. Nah membandingannya adalah targetnya apa, realisasinya apa. Jadi artinya saya melakukan evaluasi, mengajak melakukan evaluasi berdasarkan target pemerintah sendiri. Yang kedua, dibandingkan dengan prioritas sebelumnya. Jadi kan metodenya dipotong saja prioritas-prioritas, sehingga kita bisa membandingkan prestasinya dengan pemerintah sebelumnya. Bisa ditambahi, tapi ini kurangnya nggak sempat. Dengan kewajaran kinerja tersebut dalam buku teks dan kajian akademis. Jadi umpama kami bertambah dari 100 menjadi 110. Nah narasinya, gambarnya kan tergantung cara menggambar, atau fotonya bisa tinggi banget kan yang 110. Nah tapi berdasarkan kajian, untuk hal tersebut harusnya bungkusnya 20, 120. Nah misal, indikator utama itu sudah disebutkan di rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan itu perpres. Artinya diputuskan sendiri oleh Presiden di awal tahun. Misalnya di sana, di dalam dokumen tersebut, di semua pemerintah, sejak era sebelumnya, sejak era SB1, ada peruntungan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, transaksi berjalan, utang pemerintah, depisit, dan seterusnya. Tentu untuk analisis yang lebih lengkap, itu tidak bisa makro saja, harus mikro. Nah dalam hal ini kita tidak bisa hanya pakai RPJMN dan akan mengetahui pemerintah. Tetapi untungnya, saya cenderung begitu. Otoritas juga menyediakan analisis mikro, dalam hal ini terutama Bank Indonesia. Jadi ada 4 atau 5 survei Bank Indonesia yang kredibel, yang sudah dilakukan belasan tahun. Misal, survei kegiatan dunia usaha, lalu ada Prom Manufacturing Index sebagai bagiannya, survei penjualan eceran, lalu ada indeks keyakinan konsumen, itu kan sudah lama, tidak berubah metodenya. Kan bisa dibandingkan. Nah, tetapi cara membandingkan karena indikatornya terlalu banyak, itu kita tetap harus mengelompokkan dulu. Nah untuk kali ini saya, misalnya kita yang standar itu mengelompokkan sekelompok indikator itu bicara tentang apa yang diproduksi. Seperti contohnya tadi, pertumbuhan ekonomi. Sekelompok yang lain itu bisa bicara tentang bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksi. Sekelompok indikator yang lain itu bicara tentang untuk siapa hasil produksi tersebut. Nah, bisa ditambahkan dalam ketiga hal tersebut, dibijakan apa yang telah diambil selama ini. Nah, kira-kira meng-evaluasinya itu semacam itulah. Nah, maka itu di tayang itu, itu contoh asesmen saya terhadap 15 hal. Tapi saya tidak akan bahas semua. Dibaca cepat saja ya. Maka asesmen saya. Tetapi asesmen ini jubutnya dalam buku yang sudah pernah saya tulis dan ini mau ada edisi kedua tentang fundamental ekonomi. ini jadi berlaku untuk era reformasi. Bukan era Presiden Jokowi saja. Tetapi saya tambahkan itu di atas. Hampir seluruhnya mengguruh atau sekurangnya tidak membaik selama era reformasi. Tetapi sebagian cukup besarnya berlanjut pada era Jokowi. Kira-kira lebih adil ya. Nah, itu misalnya, yang ditayang itu misalnya pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi kan ada pernyataan targetnya, ada capaiannya, selisihnya yang merah itu. Nggak usah pakai angka, lihat aja kan. Dilepas lah yang dua tahun terakhir. Karena dua tahun terakhir boleh diberi penjelasan sebagai tampak pandemi. Bagaimanapun angka ini menunjukkan, era pemerintah Presiden Jokowi kurang berhasil memberi target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan era sebutnya. Secara target. Lalu kalau secara angka bagaimana? Di slide berikutnya. secara angka. Jadi itu kan target. Nanti kan bisa saja, karena tariknya ketinggian. Kalau target ketinggian, ya wajar dong. Selisihnya kurang. Tetapi sayangnya, berdasarkan analisis tahunan, ya saya anggap aja era Soeharto itu 69, 68, sampai 97. Itu rata-rata 6,7. 2000 sampai 2004, dua Presiden itu 4,57. Bisa dimaklumi, karena era pemulihan. Saya lepas yang 98, karena itu ekstrimnya. Lalu 2005 sampai 2004, kemudian 2 priode SPI, itu 5,72. Apa yang terjadi pada 2015 sampai 2019, sebelum pandemi? 5,02. Kita belum bicara ya setelahnya. Artinya, secara perbandingan pun, era Presiden Jokowi kalah kinerja dalam hal apa yang diproduksi dengan indikator pertumbuhan ekologi. Kemudian mestinya juga kita tidak bicara tentang tumbuh saja, tetapi tumbuhnya itu, kalau misalkan orang Jawa ya jadinya, itu balungan apa ya? Struktur. Jadi tidak hanya segedar tumbuh, tumbuh itu kan bisa ke samping, bisa ke depan. Kalau tumbuh itunya bersifat struktur yang kuat, ya tumbuhnya balans. Tinggi besar badannya, tumbuhnya barang. Tingginya berat badannya, lebarnya. Nah, kira-kira kalau diserahkan dalam ekonomi, salah satu indikator yang sudah lama dalam teks itu, itu adalah tentang industrialisasi. Apa yang terjadi? Industrialisasi memang mengalami apa yang disebut dengan deindustrialisasi prematur. Jadi kita itu memang sempat naik terus industri. Porsinya, jadi nilainya tumbuh, porsi terhadap total BDB itu meningkat. Dan itu sesuai teks bu, bahwa perekonomian yang berkembang seperti itu. Nah, tetapi nanti pada saatnya memang dia akan deindustrialisasi turun. Cuma di banyak kasus negara yang berhasil. Itu dia turun setelah mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, kemakmuran sudah relatif tinggi, baru pindah ke jasa, dan jasanya pun jasa yang disebut dengan jasa tradable. Jadi ibaratnya jasa manajemen, jasa IT, jasa keuangan yang bisa diekspor. Di sini pindah ke jasa, tetapi jasanya bukan jasa tradable. Kira-kira begitu ya. Sehingga ada pengumuman otoritas bahwa kita berubah menjadi berstruktur, berbasis jasa. Itu namanya claim post-faktum. Karena sebenarnya yang menyumbang terbesar adalah, bisa dilihat berikutnya, bahwa kita tidak hanya sekedar bicara industri, industri apa yang selain dia tadi turun, porsinya, nilainya bertambah. Ada indikasi menarik, bahwa porsi yang turun adalah porsi industri berteknologi tinggi. Jadi yang mengalami peningkatan itu yang berteknologi rendah, yang menengah turun, yang tinggi start, yang rendah naik. Dan di antara yang rendah itu, yang naik sangat besar adalah industri makanan dan minuman. Bukan kita tidak bersyukur, tetapi siapapun menurut saya yang mengkaji ekonomi, itu tahu, itu adalah industri yang relatif tidak memperoleh dukungan berarti dari fiskal dan mereka. Jadi lebih karena kreativitas, daya tahan, baik yang UMKM maupun yang korporasi di bidang itu yang kuat. Jadi ada alarm, alarm bahaya terhadap struktur industri kita. Lalu tadi jasanya sudah begitu. Di mana-mana, kalau industrinya mulai turun porsinya, memang, maaf maaf naik, itu diimbangi dengan turunnya pangan, turunnya pertanian, lebih susul lagi pangan. Tetapi, turun itu porsi. Kalau nilainya tetap naik, nilainya naik, jumlah petaninya berkurang, maka nilai tambah buat petani, kesejahteraan masing-masing keluarga petani itu meningkat. Ini yang terjadi tidak demikian. Porsinya turun, tidak diimbangi, meskipun secara persen petani. Tetapi, secara absolut jumlah petani 1986-38 juta, tahun 2020 kembali 38 juta. Sempat turun. Sebagaimana dulu kawan-kawan IPB ini pernah mesin nyalir untuk sampai tahun 2019, tetapi fenomena pandemi membuat orang kembali ke pertanian. Meskipun bersifat darurat, diterima oleh keluarganya untuk asal-asal jadi pertanian. Nah, ini diimbangi dengan fakta bahwa produksi tanaman pangan, suh pertanian, itu turun. Jadi itu indeks-indeks itu buat Bapak-Ibu yang belum akrab dengan ekonomi, karena 2010 sama dengan 100, kalau di 2020 disebut 82,2, berarti produksi real tahun 2020 itu hanya 82 persen dari tahun 2010. Nah, kalau dipecah menjadi di luar padi, tetapi beberapa hari ini ada sedikit masalah dengan perubahan angka menghitung, baik-baik kita tidak usah bicarakan, tapi yang misalnya yang pangan, itu hanya jagung yang naik. Saya tidak gambar jagung. Kedele, kacang tanah, kacang hijau. Mari ambil contoh yang ekstrim. Kedele 33,64 pada tahun 2020. Artinya, produksi kedele tahun 2020 itu sepertiga dari tahun 2010. Tentu kalau lihat gambar ini, tidak semua karena pemerintahan Presiden Jokowi semua ya. Tapi lihat saja slope-nya. Slope di tahun Presiden Jokowi lebih kencang turunnya dibandingkan sebelumnya. Kurang lebih begitu, itu struktur. Nah, lalu kita bicara bagaimana? Ini ada juga di dalam RPJM, yang kan disebut tingkat pengangguran. Ada narasi dari otoritas bahwa pengangguran benar betul, pengangguran turun. Tapi pertanyaannya hanya buat saya untuk evaluasi, dulu direncanakannya berapa? Realisasinya berapa? Nah, itu gambar. Bahwa bagaimanapun di era SBI 2, itu target relatif terpenuhi. Sementara, karena yang oranye itu realisasi ya. Berarti kalau realisasi di bawah target, maksudnya pengangguran kan berarti lebih baik. Tetapi di era 2015, jangan lihat 2014 yang sebagai Pak Jokowi, tapi 2015 sampai 2019, itu tidak pernah berhasil tercapai. Kalau 2020 boleh, karena soal pandemi. Pertanyaannya juga sama. Ini kan karena targetnya ketiga. Mari juga kita lihat bahwa sebetulnya tidak juga. Karena kalau lihat gambar berikutnya, ya slope-nya memang beda. Di slide berikut, slope itu apa ya? Kemiringan turunnya, lajunya di era Presiden Jokowi lebih rendah. Sekaligus saya highlight dulu. Bahwa kalau saya bilang kondisinya tidak baik, itu tidak berarti diburuk. Kalau ekonomi kan belajarnya adalah ketika laju naikan, laju pertumbuhan, laju perubahan, misalnya tidak sebaik seburunya, itu dianggap buruk. Bisa dikatakan buruk. Jadi dalam konteks ini pengangguran sebelum pandemi, tetapi slope-nya lebih rendah dari era sebelumnya. Terjauh banget, apalagi dibandingkan dengan era sebelum reformasi. Jadi kita juga menjadi catatan ini. Di mana-mana resesi-presesi itu lebih cepat pulih di perkembuhan, tetapi lebih lambat di pengangguran. Dan even itu kejadian di Great Depression itu tutuh sekitar 8-9 tahun, kalau saya tidak salah. 7 tahun lah, sementara pertumbuhan ekonomi bisa 2 tahun. Jadi agenda kita, kalau nanti dinyatakan pertumbuhan ekonomi mulai pulih, pengangguran nggak. Dan kalau Bapak-Ibu perhatikan dari angka saya itu, mudah-mudahan bisa diambil, itu tingkat pengangguran jumlah orangnya, itu 7,24 juta orang pada tahun 2014. Dan itu sebenarnya tidak hanya berkurang 200 ribu ketika 2019. Dan sekarang jauh lebih banyak. Karena pengangguran ini buat ekonomi, persentasi. Tapi buat real masyarakat, ya orang anggur. Karena tidak mungkin dalam keluarga kamu ada berapa persen yang anggur. Kalau ada yang anggur, ya masalah. Nah masalah pengangguran ini menjadi sedikit lebih rupiah. Karena definisi yang dipakai Indonesia mengikuti definisi untuk negara berkembang yang dianjurkan oleh ALOMI. Tapi itu kadang kurang mencerminkan. BPS tidak salah. Tapi boleh dong ada data BPS yang lain yang disebut dengan pekerja tidak perlu. Pekerja keluarga, dan seterusnya. Saya ambil ekstrim saja pekerja keluarga. Jadi kalau ada orang bekerja, entah itu di sawah, membantu orang tuanya atau saudaranya bertani, tapi tidak digaji. atau dia membantu jualan dalam warung di pinggiran. Itu disebut pekerja menurut BPS. Karena membantu orang memperoleh pendapatan. Mungkin mirip dengan yang diuraikan tentang korupsi. Misalnya oleh Pak Repri itu, orang itu tidak harus mendapatkan keuntungan. Dia menguntungkan orang lain juga. Korupsi sebenarnya sama dengan ekonomi. Kalau pakai data itu, berapa coba aku kerja keluarga? 18,2 juta. Ini kalau di masyarakat, 11,2 juta. Orang kalau ditanya, kamu bekerja. Nah, saya belum om. Saya sudah lulus, saya belum. Ngapain kamu, saya bantu ibu jaga warung. Pasti dia mendefinisikan dirinya, belum bekerja. Tapi kalau BPJ yang surpaya, dia masuk bekerja. Nah, ikut tungguin warung. Nah, belum lagi kalau kita menambahkan dengan soal rupa, yang ada kecenderungan, selupnya datar, dan juga untuk ketika pandemi jadi turut. Tambah lagi tadi pertanian itu memang tiba-tiba menjadi penyelamat dengan menampung banyak orang. Nah, yang kemudian lagi, contoh untuk siapa? Kan tadi saya, disini contoh-contoh untuk masing-masing kelompok saja. Kelompok analisis ekonomi. Jadi kita sudah bicara apa dengan sebetulnya, lalu bagaimana kita hanya ambil contoh penangguran. Sebetulnya yang menarik adalah investasi. Tentang kualitas investasi yang berupa, tapi saya tidak kasih slide-nya. Lalu, kita ambil contoh juga soal untuk siapa selama tujuh tahun itu barang dan biasa diproduksi. Nah, itu antara lain tercermin dalam soal tingkat kemiskinan. Nah, sama saja metodenya. Berapa yang ditargetkan oleh pemerintah? Hasilnya apa? Nah, kembali kita mendapatkan angka-angka yang kurang bagus. Artinya, tidak pernah tercapai target kemiskinan itu sebelum pandemi sekalipun. Dan ketika pandemi, ya jadi luar biasa. Oh, mungkin karena targetnya ketinggian. Ya, mari lihat angkanya kalau targetnya ketinggian. Di slide berikut kita cepat kejawabannya. Masih dayat. Nah, kalau kita lihat, ya memang sama lagi analisisnya. Terjadi penurunan sebagaimana narasi yang heboh itu mencapai satu digit. Satu digit itu soal momentum. Jadi ketika turun dari 12 menjadi 11 turun satu perjian, tapi tetap satu digit. ketika 10,1 turun menjadi 9,8, sedikit turunnya, tapi bisa klaim satu digit. Maka lebih fair untuk melihatnya beberapa tahun. Dan dari sisi ini, enggak, enggak. Era pemerintahan Jokowi tidak lebih baik untuk tidak mengatakan sedikit lebih buruk. Tapi memang menurun tingkat kemiskinannya sebelum pandemi. Nah, untuk jumlah penduduk miskin yang biru, karena saya selalu-selalu sebagai ekonomi kadang sedih, karena ekonomi sepertinya persentasi. Padahal orang miskinnya bukan persentasi, tapi manusia. Mari kita lihat angkanya. Turun 3 juta memang selama 5 tahun. Tetapi ketika pandemi langsung naik, persentasi pun naik. Ada lagi satu tema, yaitu yang disebut dengan fenomena orang di sekitar gadis kemiskinan. Ini kalau sayangnya data 2020 tidak dipublikasi BPS, saya tidak tahu alasannya apa. Ya, intinya karena ukuran kemiskinan itu adalah garis, ada fenomena orang tidak miskin, tapi dekat dengan garis itu. Jadi, umpama garisnya 560 orang itu 565, 500 itu pengeluaran ya. Pengeluaran per kapita, per bulan dengan pendapatan, dan per orang bukan per keluarga. Tahun 2019, itu ketika orang miskinnya hanya sekitar 20-25 juta, itu totalnya kalau ditambahkan dengan yang hampir miskin dan rentan miskin lainnya, itu 92 juta. Berapa 2020 akibat pandemi? Tidak dikeluarkan data, tapi sebetulnya kalau kita dapat data mentah susen aset, bisa. Dari hitungan sementara saya, dikisaran 120 juta. Jadi langsung melesap, karena pandemi itu banyak memukul orang yang sebelumnya nyari sejahtera. Sejahtera mendekat kemiskinan. Belum miskin, tapi mendekat. Nah, kemudian di luar itu, kita sudah bisa menambahkan juga dalam konteks bagaimana, kan bagaimana itu pemerintah berperan dalamnya. Ternyata peran pemerintah ini yang sudah berjalan, dan memang itu, saya tidak ingin juga menutup bahwa akibat belanja pemerintah, akibat pengelolaannya, ada hal-hal yang bisa dilakukan, dan mungkin setidaknya, tadi terbukti bisa sedikit menurunkan kemiskinan, sempat menurunkan pengangguran, bisa tetap tumbuh 5 persen. Dan itu adalah salah satu bagiannya adalah hubungan dari kebijakan fiskal. Tetapi, faktanya kebijakan fiskal pemerintah ini bisa dikatakan memaksakan diri dengan belanja yang besar, pendapatan tidak diikuti. Nah, ketika pandemi itu, ibarat orang sudah, ya memang selama ini, belanja sudah kegedehan, ya, mengerapnya itu tidak gampang. Pendapatan otomatis anjrop. Maka, sampai lah kita kepada kondisi yang membuat pemerintah ini benar-benar sebetulnya sedang mengalami kesulitan fiskal. Kalau bahasa sederhananya, ya bagaimana pemerintah diminta menanggung masyarakat, rakyat, bertahun-tahun ke depan, membiak uangannya sendiri saja, susah. Ini angka teknisnya, ya. Nanti kapan-kapan dilihat di Twitter saya, jadi ada semua. Nah, kemudian, itu berakibat kepada utam, yang dijadikan diskusi seksi. Saya tidak tertarik dengan diskusi seksinya, tapi faktanya memang di era pemerintahan Presiden Jokowi ini, utam melaju lebih cepat daripada periode sebutnya. Mau dilihat dari nominalnya, rasio atas PDB-nya, kalau rasio PDB-nya di bawah 60% adalah aman, itu panjang cerita. Tidak ada kata-kata aman di dalam undang-undang itu. Memang jadinya tidak melanggar, tapi itu adalah batas yang belum dilanggar atau tidak dilanggar. Kalau melihat kasus krisis, itu terjadi 98, jadi 96, 97 sebelum krisis, sebelum 60. Itu ada gambarnya yang bisa dilihat. Artinya apa kita nunggu dilanggar dulu? Nah, udah. Itu PDB salah satu aspek. Pemerintah tidak bohong. Itu satu cara. Tapi mari kita lihat yang kanannya, pendapatan negara. Posisi utang dengan pendapatan negara itu sudah 400%, jadi 4 kali lipat. Nah, bunga. Dan yang lebih penting lagi, utang itu kan bukan jumlah utangnya, bukan rasiunya, tetapi kuat bayar apa tidak. Nah, ada indikasi pemerintah makin sedikit kesulitan itu. Yang paling kanan bawah dari 4 gambar itu adalah Debt Service to Revenue. Jadi, beban tang, cicilan pokok dengan bunga dibandingkan dengan pendapatan. Yang kayak gitu saja, menurut saya, laman-laman Kementerian Keuangan tidak user-friendly ya. Harus mengolah itu. Bayangin. Angka ada, tapi tidak olah. Kita sudah separoh ya. Jadi, di 2021 ini sudah akan 50%. Nah, lalu bagaimana kemudian utang itu? Nah, itu di slide yang berikut itu adalah antara rasio target dengan rasio realisasi. Berarti kalau melampaui kan tidak. Nah, kelihatan bahwa Orange melampaui. Ini bisa jadi alasan, itu kan rencana 5 tahun sebelumnya. Kalau yang RPGM yang sekarang, alasannya apa? Tetapi, saya, sayang ini tidak sempat. Pemerintah itu buat rencana tahunan di rotak keuangan tentang utang. Buat lagi revisinya dua kali biasanya. Itu jarang tercapai. Yang tercapai yang revisi terakhir di bulan September, Oktober ini. Nah, kalau begitu, kita tidak sedang mempermasalahkan berapa jumlah utang. Tetapi, apakah pemerintah memiliki rencana utang yang baik untuk apa dan bagaimananya dan berapanya sumbernya dari mana? Terindikasi kurang baik dari metode seperti ini. Lalu, yang juga dalam rangka bagaimana ini, yang paling rawan bukan utang pemerintah. Utang pemerintah ini masih bisa sedikit, ya mohon maaf, yang gimmick akutansi untuk digeser-geser, buyback, bisa lah diatasi. Tapi utang BUMN non-keuangan agak berat kayaknya. Kenapa? Jumlahnya sih masih 1.120. Kok masih ya? Banyak ya. 1.120 triliun khusus BUMN keuangan yang ternyata Bank Indonesia kalau catatan saya kan ada yang belum dimasukkan. Itu kira-kira 1.200 triliun. Itu 60 persennya parut asing. Dan kira-kira separuhnya adalah kepada kreditur asing. Jadi, orang domestik juga banyak yang mau menanggung perusahaan maupun ini dengan palas. Artinya, tekanan kepada BUMN ini berat nanti. Ini kita udah liat Garuda mungkin sebentar lagi di Wasraya sudah ngintip-ngintip hijaya karya obama karya sudah jalannya mungkin sudah banyak lah yang mungkin tergantung pemerintah. Kalau ini dimanage bisa bertahan cuma menggeser waktu menurut saya kalau tidak ada kejadian serius. Masih bagaimana? Bagaimana sebuah perekonomian bisa bergerak? Itu adalah dengan cara bank, industri bank menjadi salah satu sarana. Apa yang terjadi? Bahwa bank di Indonesia selama ini dan terutama di era pandemi ini kemudian tidak menyalurkan kepada kredit tetapi menaruhnya di dua tempat di surat berharga penampatan pada bank Indonesia dan surat berharga jadi beli SPN mereka. Nah, ini sementara ini aman buat bank jadi keuntungan bisa diperihara kemudian kecukupan modern dari surat tetapi bisa gak membayangkan kita. kalau beneran pulih dia harus jual SPN-nya dia harus tarik duitnya dari banknya kalau tarik duit dari bank Indonesia bagi Indonesia bisa tapi kalau jual SPN kalau pasarnya belum menyerang dia gak bisa mencairkan kalau dia mau ngasihkan ke BI disini tidak ada slide-nya atau BI saya juga udah punya banyak jadi ini ada satu persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya di PEN di 99 jadi bagaimana kalau ekonomi beranjak pulih bank butuh likuiditas yang kuat lalu butuh mencairkan surat berharganya terjadi disini akan ada terjadi apa ya namanya ada kesulitan-kesulitan yang belum dialami sebelumnya nah lalu ini sekedar contoh-contoh saja Pak Waril mungkin bisa dipercepat bang kredit UMKM itu hanya narasi lalu ini ada yang indeks penjualan detail jadi penjualan sandang di tahun 2012 ini hanya separuh dari 2010 silahkan dipelajar ya maka saya simpulkan dari ini contoh saja bahwa selama periode pertama kinerja ekonomi dilihat dari target yang dinyatakan itu sebagian besar menurut saya tidak tercapai yang tercapai antara lain adalah inflasi selain itu enggak bahkan cadangan bid bisa sebenarnya tidak tercapai nah dilihat secara perbandingan dengan periode sebelumnya tidak membaik signifikannya maksudnya tidak membaik itu bukan berarti selalu indikatornya memburuk tapi kecepatan laju perbaikannya enggak seperti sebelumnya nah dilihat dari sisi indikator itu sendiri ada yang relatif membaik seperti yang saya sampaikan di atas ada yang memburuk dan ada yang setara dampak pandemi memukul energi ekonomi jadi enggak bisa langsung dibandingkan sebelumnya mestinya perbandingannya adalah dua dengan negara lain yang kedua dengan hipotesis jadi kan dengan segitu-segitu mestinya bagaimana pemerintah selalu bilang baik saya ingin menyampaikan pilih itu buruk karena beberapa negara yang dipilih negara yang lebih buruk kalau menurut saya kita tengah tidak paling buruk juga tidak paling baik artinya tidak baik tidak terlalu baik nah begitu dan saya menekankan betul bahwa perekonomian Indonesia ini sampai pada titik keterkaitan yang sangat erat sehingga jika ada satu sektor sebutlah utang di UMN itu sedikit goyang ada depot berturut-turut maka dia akan merempet keseluruhnya dan bahkan cadangan dikisah yang banyak itu tetap berbahaya jadi kalau saya kasih nilai kinerja 2015 sampai 2019 itu ya 4,5 lah ya dan 2000 yang 2 tahun terakhir saya tidak bisa kasih nilai tapi bolehlah 6 karena ada capaian-capaian dan perbandingan dengan negara yang cukup baik kurang lebih begitu Pak kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh awal ulis kita ini ahli ekonom ekonom ahli fiskal itu clear ya sebenarnya dengan menggunakan parameter atau patokan target-target yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri itu data-datanya menunjukkan bahwa ya memang tidak achieve apa yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi tidak bisa diwujudkan banyak sekali catatan-catatan kegagalan saya kira tidak berlebihan meskipun mungkin kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bombastis apakah ekonomi kita meroket atau menyungsap tapi jelas tadi dengan data-data yang disampaikan oleh awal ulis Rizki pemerintahan Jokowi ini gagal sebenarnya pemerintahan memang kalau gagal tidak naik kelas jadi naik kelas saja tidak apalagi buru-buru mau tiga periode mudah-mudahan Anda sendiri sekarang sudah punya gambaran bagaimana menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini tidak hanya dengan dasar emosi dasar karena Anda ada kebencian atau sebaliknya juga jangan Anda mendukung Jokowi kemudian membabi buta mendukung tanpa data semuanya tadi dipaparkan puskan data saya Rizki Narif sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati